Intro 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 Oke pemirsa 2045 TV Yogyakarta Kita hari ini ada di acara JOS News Spesial Acara Jalan Sehat Mubeng Beteng Untuk mendukung Ganjar Mahfud Bagaimana keseruan acaranya Kita ikuti terus acara ini sampai selesai Nanti kalau saya bilang Ganjar Mahfud Menang-menang-menang ini ya Ganjar Mahfud Menang-menang Ganjar Mahfud Menang-menang Ganjar Mahfud Menang-menang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat berkumpul disini Untuk kemenangan Ganjar Mahfud Untuk kemenangan siapa? Ganjar Mahfud Siapa? Ganjar Mahfud Ya Bapak Ibu sekalian Meskipun hari ini hujan Meskipun baju kita basah Tapi kita tidak pernah Gentar Membela Pak Ganjar Setuju? Dan kita tidak pernah takut Karena ada Pak Mahfud Istri mewah Pertama-tama Kami mewakili Gabungan Relawan Dan kebonus 10 Yang sudah mengizinkan Kagungan Dalam Alun-alun Selatan Keraton Ngayu Cokarto Adiningrat Dipergunakan untuk acara Jalan Sehat Mubempeteng Keraton Ngayu Cokarto Adiningrat Pemangaran haria Purbo Adiningrat Hari ini Keraton bersama rakyat Setuju? Setuju Keraton bersama rakyat Setuju Setuju Yang mana rakyat? Asyad Ya Dan yang kaos merah adalah Ghosti Pra Ghosti Pra Iya matur Ini juga Menantu Dalam Ya kami laporkan Kami laporkan Bapak Asyad Bahwa pada pagi hari ini Yang mendaftar online Maupun offline Itu lebih dari 5 ribu Kami ada Rakyat juga siap memenangkan Ganjar Mahfud Angka jarinya TG TG Ya terima kasih Boleh katakan Menang 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 Boleh Ganjar Mahfud Ganjar Itulah baru Yogyakarta Halo Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semuanya Salam Omses Kastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Tapi yang utama Salam sehat Untuk kita semuanya Salam sehat Pagi-pagi kan Untuk supaya kita sehat Karena yang paling penting Sehat dulu Betul? Ibu-ibu Bapak semuanya Saya ingin mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Karena tadi Bisa ikut bersama-sama Pagi hari ini Berkumpul disini Saya ingin menyampaikan Pesan dari Mas Ganjar Dan ke Pro Mahfud Bahwa Berterima kasih Kepada seluruh Masyarakat Daripada Yogyakarta Yang selalu Selalu Mendoakan Dan mendukung Mas Ganjar Dan Pro Mahfud Ya Luar biasa Ibu-ibu Bapak sekalian Boleh dibilang Sebentar lagi nih Tau gak loh Berapa hari lagi Sebelum tanggal 11 Februari Sedikit lagi Ditinggal 24 hari lagi Betul Ibu-ibu Bapak sekalian Wah Wah itu ada yang Ada yang datang Nah Bayangkan Tinggal 24 hari lagi Menuju Dan tanggal 14 Februari Ibu-ibu Bapak sekalian Nah sekarang Waktunya adalah Untuk apa Kita harus pastikan Orang itu Memilih yang tepat Pemimpin bangsa ini Betul Tujuh Karena Tinggal sekarang Siapa sih yang namanya Pemimpin rakyat Itu hanya Ganjar Mas Ganjar itu datang dari desa Mas Ganjar itu Datang hanya sebagai seorang Untuk punya pendidikan yang baik Bisa menjadi anggota DPR Bisa menjadi seorang gubernur Itu seorang yang namanya Ganjar Mas Ganjar itu datang dari desa Bersama-sama Dan mengerti rakyat Dan bayangin Kalau sekarang ini Kalau Pak Jokowi Bisa yang namanya Belusukan Mas Ganjar gimana Udah belusukan Plus lagi Tau gak plusnya apa Tidak di rumah rakyat Kenapa Saya tanya Mas Ganjar Mas kenapa sih Mas Mas saya bilang Saya ingin selalu Mengingat Kenapa Karena waktu orang tua saya Bagaimana saya datang dari desa Saya ingin datang ke sana Saya ingin merasakan Saya ingin menjelaskan suaranya Supaya jangan lupa Bahwa Saya itu datang dari rakyat Dan untuk rakyat Itulah yang namanya Pemimpinan kita Mas Ganjar Udah gitu Tambah lagi Sudah ada pemimpin rakyat Ada lagi pendekat hukumnya Tau gak siapa Pak Mahfud Bayangin gak Ada lagi pasangan yang luar biasa Ganjar dan Mahfud Mas Apa namanya Pro Mahfud Bayangin Udah pernah jadi menteri pertahanan Sekarang menteri koordinator Pernah menjadi ketua MK Pernah masuk di DPR Komplit Komplit Datangnya dari mana Desa juga Kenapa Karena itulah dari suara rakyat Yang kita perlukan Adalah seorang pemimpin Pemimpin rakyat Dan kita percaya Bahwa Ganjar itu Presiden rakyat Ya Di bawah sekalian Tolong sekarang ini Bagaimana kita mengetuk hati Tetangga kita Sudara kita Semua yang ada Yang ada disini Yang ada di luar kota Dimanapun Dan ingatkan Jangan salah pilih Jangan salah pilih Kalau kita ingin Pemimpin rakyat Presiden rakyat Itulah Ganjar Setuju? Jadi Buang sekalian Yang ingin saya katakan disini Adalah tolong Sekarang tinggal 24 hari Ketuk hati Tanggal 14 April Wari Sebentar lagi Bagi datang kesana Jelaskan pada semua Jangan salah pilih Nggak usah pikir-pikir Politik Pusing Yang penting adalah Siapa pemimpin yang cocok Untuk Indonesia Itu Cuman Ganjar Jadi Nggak usah pusing-pusing Kita milih Karena kita memilih Itu pemimpin Karena apa? Kita ingin ada yang melanjutkan Pak Jokowi Siapa yang cocok Melanjutkan Pak Jokowi Itu namanya Ganjar Pranowo Bisa Kumpuk subsidi bisa Semua apapun bisa Jadi nggak pusing Mau kesehatan Mau pendidikan KTP Sakti Cuma satu Kalau nggak pusing Mas mau datang Mau mau bawa kartu Kalau mau bawa kartu Nggak bisa KTP kesehatan Mau pendidikan Nggak bisa Mau minta Kumpuk subsidi Kumpuk Nggak bisa Gudegnya enak Nggak bikin kecewa Ganjar Mahfud Jadi yang terdepan Biar Jogja Makin istimewa Emang Kalau kita ingin Indonesia lebih baik Indonesia lebih baik Pilihlah Ganjar Mahfud Jadi kita suarakan Semua seluruh Jogja Dan seluruh Indonesia Setuju Bapak sekalian Saya bercapai terima kasih Mari kita bersama-sama Abis ini Kita have fun Kita sambil jalan-jalan Kita semuanya Saya terima kasih Walaupun ada hujar Tetap ada disini Itu namanya Luar biasa Luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mohon maaf sekali Ya disini Bahwa Saya hadir disini Saya kebetulan Sebagai ketua Palang Merah Indonesia Daerah Tumat Yogyakarta Sehingga Saya tidak boleh pakai atribut Tidak boleh apa Di medsos gitu Nanti saya kena tembak Tapi saya hadir Semua ada artinya Bisa mengartikan sendiri Bisa Tenang saja Gozi Prabu Saya sudah disini Gozi Prabu Siap-siap Siap-siap Oke Oke Selanjutnya untuk Youtube Prabu Ya Youtube Prabu Oke Matur Naman medhali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera Kagemkita Sdayo Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Shalom Rahayu 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 Bapak-Ibu sekalian Dospundi Sdayo Kabaripun Alhamdulillah Saya Kanjung Pangeran Haryo Purpudinira Pagi hari ini Sangat senang sekali Bersama Gusti Prabu Dan Mas Arshad Mewakili Mas Ganjar Dan Roh Mahfud Telah hadir Bersama kita semua Matur Nuan Panjirnas Sdayo Samirawuh Walaupun hujan Tapi tidak Melunturkan semangat kita Untuk memperjuangkan Kebenaran Kalau Yang disampaikan MC Singkumpul Nung ini Adalah yang Waras Waras Alhamdulillah Kita Sebagai Kawulong Ayub Yogyakarta Hati Ningerat Tidak akan pernah lupa Bagaimana Jasa-jasa Mas Ganjar Bagi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Ingat Mbak Tuan Kita Sebagai warga Yogyakarta Tidak akan pernah lupa Bagaimana Pro Mahfud Selalu jaga Nihayuk Yogyakarta Hati Ningerat Terus Mbak Tuan Oke Jadi Kita semua Sepakat Untuk memenangkan Ganjar Mahfud Di daerah istimewa Yogyakarta Dan Indonesia Tuju Ganjar Mahfud Menang Menang Ganjar Mahfud Menang Menang Ganjar Mahfud Menang Menang Maturnumun Wabilai topik waidea Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama Untuk Ganjar Mahfud Dari Jogja untuk Indonesia Jalan sihat ini dan menyehatkan Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Pak Arsyad Kita bawa Tiga 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 Ayo Tiga 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 Terima kasih. 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 masih anggota Parang Poro Projo namun non aktif artinya bagi kami masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dengan kedua beliau tersebut Ganjar Mahfud-Mahfud MD kami ada keterikatan emosi Gusti ini nanti mungkin pesan untuk masyarakat Jungs yang secara khusus dan juga untuk masyarakat di Indonesia pada umumnya terkait Wilpres 2024 ini bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang saya cintai jangan lupa 14 Februari tidak lama lagi kita harus memutuskan siapa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia dan tentu saja kita masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang terkenal, terdidik dan punya integrasi dan punya rasa perjuangan yang tinggi, kita harus memenangkan pasangan Ganjar Mahfud kenapa? karena banyak hak bagi kita masyarakat daerah istimewa Yogyakarta memiliki hutan budi kepada beliau berdua untuk itu kita harus memastikan Ganjar Mahfud menjadi Presiden Republik Indonesia terima kasih Gusti atas waktunya pemirsa kali ini saya bersama dengan Pak Woko dan Pak Sint Pak Rudi beliau adalah dari Panitia acara kegiatan Jalan Sehat Mubeng Beteng nah ini di bagian kebersihan nah kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak Woko bagaimana melihat antusiasme masyarakat Yogyakarta acara pada pagi hari ini untuk antusiasme Mubeng Beteng ini cukup mengesankan banyak yang hadir kami dari tim kebersihan juga bersemangat untuk membersihkan sampah-sampah yang berserana ini antusiasnya lumayan selalu berhujan kita banyak yang semangat dan saya dari kebersihan juga bersemangat oke luar biasa jadi beliau-beliau inilah yang ikut mensukseskan terselenggaranya acara ini di bidang kebersihan sehingga tetap suasana alun-alun selatan itu terjaga kebersihannya untuk pesan untuk para masyarakat agar nanti di 2024 bisa Pak Ganjar Mahfud menang untuk kami dari tim kebersihan juga mendukung untuk Ganjar Mahfud untuk maju pilihan presiden semoga terpilih dan sukses harapan dari Bapak untuk Pak Ganjar Mahfud nanti ketika nanti terpilih jadi presiden Bapak terima kasih selamat bekerja Pemirsa 2045 TV Jogja tadi sudah kita ikuti bersama rangkaian acara Jalan Sehatmu Pengpeteng untuk mendukung Ganjar Mahfud 2024 ternyata di tengah antusias antusias semua masyarakat begitu luar biasa meskipun cuaca hujan cukup deras dan kita semua tahu bahwa masyarakat Jogja ternyata solid untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Mahfud demikian laporan langsung dari lokasi acara kita bertemu lagi di acara atau program Jogja News lainnya